Pemirsa Ketua MK Anwar Usman menyatakan pihaknya tak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan hanya takut kepada Tuhan yang maha kuasa. Sembilan hakim yang mengadili sengketa hasil Pilpres 2019 datang dari berbagai latar belakang dan telah terbukti memimpin penanganan berbagai kasus hukum besar di tanah air. Mahkamah Konstitusi MK hanya diberi waktu 14 hari untuk mengadili sengketa hasil Pilpres 2019. MK akan memulai sidang pada Jumat 14 Juni dan fonis akan dibacakan 28 Juni mendatang. Ketua MK Anwar Usman menyatakan pihaknya telah siap dan menjamin independensi Mahkamah Konstitusi. Independensi merupakan hal yang tak bisa ditawar. Tidak tunduk kepada siapapun dan tidak takut kepada siapapun dan kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi. Hanya takut kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Ada sembilan hakim konstitusi yang akan menangani proses peradilan sengketa hasil Pilpres 2019. Sembilan hakim memiliki pengalaman panjang di dunia hukum dan telah malang melintang menangani berbagai kasus hukum di tanah air. Sembilan hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung 2003 hingga 2006, serta hakim pengadilan tinggi Jakarta pada 2005. Aswanto, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat pada 2008-2009. Arifidayat, Hakim Konstitusi, yang pernah menjabat sebagai anggota tim penilai angka kredit Direkturat Jenderal Perlindikan Tinggi Kemen Digbut. Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi, yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemen Kumham pada 2010-2014. Idewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi, yang merupakan Hakim Konstitusi Termuda, serta pernah menjabat sebagai anggota MPR RI Utusan Daerah pada 1999-2004. Soehartoyo, Hakim Konstitusi, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2011, serta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi, yang pernah menjabat sebagai Hakim Tinggi Manadu 2010. Saldi Isra, Hakim Konstitusi, yang pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum UNAN. Eni Nur Baningsi, Hakim Konstitusi, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tim Liputan Ainews melaporkan.